Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Ping Li Hai 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 Terima kasih ya sudah mengklik video ini Kali ini kakak Punya sesi baru Buat kalian Yaitu sesi tanya jawab Kalian bertanya Kakak menjawab Kalian bertanya Lewat WA Jawaban kakak lewat video Jadi seperti ini nanti video ini Video ini nanti Video ini tuh Soalnya kiriman dari subscriber Pertanyaan dari subscriber Insya Allah kakak jawab Jika kalian ingin bertanya Silahkan kirimkan soalnya Langsung ke WA kakak ya Tapi sebelum itu Dipastikan dulu untuk Subscribe dan follow Instagram kakak Oke Langsung saja ke soal ya Consider the following figure Let AB sama dengan 20 cm BC sama dengan 8 cm AB sama dengan 4 RS Dan BC sama dengan 2 TU Calculate the shaded area Of the figure above Oke disini ada Persegi panjang Bisa kalian perhatikan sendiri Ada luas yang diarsir Ada luas yang diarsir ya Yaitu pada segitiga RSD dengan TUD Yang ditanyakan itu adalah Luas daerah yang diarsir Jadi luas daerah yang diarsir ini Segitiga RSD sama TUD Berapa luasnya Yuk kita hitung yuk Oke kita hitung ya Ini misalkan saya beri Segitiga pertama Ini segitiga yang kedua Terlebih dahulu Kita beri nama ya Oke Kita punya panjang AB Panjang AB itu 20 cm Oke kita simpan dulu Panjang BC 8 cm Jadi total ini 20 cm Terus ini BC 8 cm Saya taruh disini aja ya Biar nanti gak ganggu Terus kita punya AB Sama dengan 4 RS Maksudnya apa ini? Nah AB sama dengan 4 RS Apa? Ya RS Sama dengan 1 per 4 AB Paham gak dari sini? Saya kalikan silang Jadi RS itu 1 per 4 nya AB Kalau AB nya itu 20 Berarti RS nya 1 per 4 Dikali 20 Sama dengan 5 cm Jadi panjang RS ini 5 Paham? Oke paham lah Terus Terus Di sini BC Sama dengan 2 TU Oke BC Sama dengan 2 TU Maksudnya apa? Berarti TU Sama dengan Setengah dari BC 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 nya itu 8 Berarti TU nya Setengah kali 8 Sama dengan 4 cm Jadi ini panjangnya adalah 4 cm Maaf Tipo ya 4 cm Bisa memahami ya Kalau sudah seperti ini Masuk Langsung pertanyaan Luas sama dengan Luas yang pertama Ditambah dengan Luas yang kedua Gini ya Oh luas yang pertama ini Bentuknya segitiga Ya kita masukkan aja Luas segitiga Setengah Dikali alas Dikali tinggi Ditambah Luas yang kedua ini juga segitiga Setengah Dikali alas Dikali tinggi Gitu ya Oke Setengah kali Alas berapa Pada segitiga pertama Ini kan segitiga tumpul ya Ini Tumpul Alasnya yaitu RS Kita tulis dulu RS Biar nanti lebih jelas Tingginya berapa Kak ini Apakah tingginya itu Seperti ini Harus siku-siku Seperti ini Tingginya Tidak ya Untuk segitiga tumpul Tingginya itu Ada di luar Segitiga Ini tingginya Nah ini tinggi segitiga Nah siku-siku nya disini Ya Berapa 8 kan Atau AD dulu ya Kita tulis dulu AD Nah Ditambah dengan Setengah Dikali Alasnya ini juga sama Ini juga segitiga tumpul ini Tumpulnya kan disini DU TU Dikali dengan Tingginya adalah CD Nah ini kan ada di luar segitiga kan CD Nah kita Kita ganti aja ya Setengah Dikali RS nya Itu 5 Dikali AD nya 8 Ditambah setengah Dikali TU 4 Dikali 20 Berarti disini ini 20 Ditambah Berapa ini 10 40 ya Jadinya jawabannya adalah 60 cm Persegi Jawabannya adalah D Bisa dipahami ya Oke Demikian penjelasan dari kakak ya Untuk Subscriber yang sudah Request soal ini Bisa dipahami Bisa dipahami Terus jika kurang puas Ya Dihulang-ulang lagi videonya Ingat ya Ingat ya Jangan lupa untuk Subscribe channel Pingli Dan follow Instagram Pingli Lalu kalian Bertanya sama Pingli Ya Soal yang sekiranya Kalian Kesusahan saja Yang gampang Kalian bisalah Gitu ya Oke Ikuti terus pembahasan UTPK Seputar UTPK Dari Pingli Dan Tetap di rumah Belajar di rumah Pantengin terus Channel Pingli ya Tunggu video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa